Halo guys, kembali lagi kita membahas Apa mungkin seorang Ratu Adil adalah orang yang sangian? Ini adalah suatu pertanyaan yang hebat ya Dimana satu sisi di Ramalan Jayabaya mengatakan Bahwasannya Ratu Adil itu orangnya itu pengguda Dia orang pengguda Dia itu orang yang suka mengguda selatuh orang Tapi satu sisi Ramalan Jayabaya juga mengatakan Bahwasannya Ratu Adil itu adalah orang yang kuat ilmu agamanya Karena Ratu Adil akan memimpin Nusantara dengan menegakkan hukum Tuhan Tentunya kalau Ratu Adil mau menegakkan hukum Tuhan Tentunya Ratu Adil harus paham dan mengerti dulu akan hukum Tuhan Karena seseorang tidak bisa menegakkan hukum Tuhan Kalau orang itu tidak kenal, tidak ngerti, tidak paham dan tidak menjalani hukum Tuhan Kalau orang itu mau menjalankan hukum Tuhan untuk orang lain Tentunya orang itu menjalankan hukum Tuhan untuk dirinya terlebih dahulu Ngomong-ngomong, well Mungkin kalian ngerasa ada suatu perubahan ya Perubahan dalam penerangan Jadi ini untuk kali ini saya buat rutenya itu agak real, agak kegelapan Jadi biar tidak terlalu aneh banget ya Tidak seperti biasanya Jadi ada bedanya dikit Apalagi pencahayaan itu memang mempengaruhi suatu video Suatu video dikatakan berkualitas Bila mana pencahayaannya memang mumpuni dalam video itu Suatu video dikatakan berkualitas Bila mana audio atau suara dari video itu memang jelas Ada orang yang bertanya Kak, apa mungkin Ratu Adil itu orangnya sangean Soalnya dia itu tipe orang penggoda Ada lagi yang menjawab Enggak, Ratu Adil itu orangnya kuat ilmu agamanya Dia itu seorang imam, seorang pemimpin Banyak versi dan banyak pendapat ya Dan kalian para netizen Kalian boleh memiliki pendapat masing-masing Kalian boleh memiliki argumentasi masing-masing Dan kali ini saya ingin menjelaskan Apa mungkin seorang Ratu Adil itu merupakan sosok yang sangean Mungkin kata sangean itu kata yang sudah tidak asing lagi lah Sudah tidak asing lagi, sudah tidak baru lagi di kehidupan kami Kata sangean itu biasanya dihubung-hubungkan Dengan seseorang yang memiliki hasrat birahi, hasrat kawin yang sangat berat Hasrat nafsunya itu berat, besar Dan biasanya kalau orang sangean Ketemu orang yang dia sukai Lalu dia berhubungan intim Biasanya orang sangean itu Semangat banget Semangat banget buat nikmatin Nikmatin hubungan itu Nikmatin kawin-kawin Antara dia dan orang yang dia cintai Biasanya orang sangean itu Malah kalau dia berhubungan seks Malah rasanya itu Jauh lebih nikmat loh Karena apa? Dia berhubungan seks Dengan daya semangat yang powerful Jadi benar-benar rasanya itu benar-benar nikmat lah Beda dengan Beda kalau hubungan seks itu dengan orang yang Tidak sangean Orang yang tidak sangean itu biasa gitu Tidak ada powerfulnya Tapi orang-orang yang sangean Itu saat mereka berhubungan seks Saat mereka unyu-unyu Saat mereka gini Itu biasanya itu semangat Powerful Jadi rasa kenikmatannya itu beda Apalagi orang sangean itu Kalau Kamu bisa Buat dia nyaman Uh Apalagi Uh Mendesahnya itu Uh Mantep Mendesah Diraba-raba Dipeluk Dicium Orang sangean itu memang terkenal Gimana? Dia itu Penikmat Penikmat Jadi Orang sangean itu Dia itu tipe orang Penikmat hubungan seks Dimana mayoritas Orang-orang yang membutuhkan hubungan seks Itu adalah pria Seorang laki-laki Karena sebagian wanita Itu mereka tidak terlalu membutuhkan seks Tidak terlalu membutuhkan kawin Laki-laki lah yang membutuhkan hubungan seks Karena dengan laki-laki melakukan hubungan seks Itu akan Membuat laki-laki itu fresh Membuat laki-laki itu kayak di-upgrade Membuat laki-laki itu kayak di-refresh Disegarkan kembali Biasanya seorang laki-laki yang sudah melakukan hubungan seks Dia itu merasa lega Merasa enak Kayak Bebannya itu hilang gitu Kayak enak, senikmat gitu Bebannya hilang Jadi orang-orang yang memang Melakukan hubungan seks Hubungan seks itu Bisa dijadikan suatu apa ya Ya memang suatu bonus dari sama kuasa Cuma hubungan seks Itu bisa mengurangi Kadar terjadinya seteruk Dan kadar terjadinya gangguan-gangguan pada hormon Jadi memang Mayoritas laki-laki lah yang membutuhkan wanita Laki-laki lah yang Membutuhkan kawin Laki-laki lah yang membutuhkan birahi Apalagi laki-laki yang masukin pelernya Kedalam Gua lubang wanita Yang bisa becek Pasti laki-laki itu ketagihan lah Ada pelicin alami Ya licin-licin gitu ya Licin-licin gesit Enak apalagi masih rapet Jadi pelernya masuk Udah rapet sama punya wanita itu Rapet Tapi licin loh Pasti laki-lakinya ngerasain banget lah Sentuhan kulit Ketemu kulit gitu Jadi apa mungkin Ratu Adil itu seseorang yang sangian Kalau menurut saya sendiri Kata Ratu Adil suka menggoda Atau sebagai penggoda Itu belum tentu dijadikan Suatu indikator Sebagai orang yang sangian Orang yang sangian Dia bisa dikatakan sangian Saat dia Benar-benar melakukan hubungan intim Biasanya orang yang sangian Melakukan hubungan intim Dia Mau terus-terusan Gak mau cepat berhenti Tapi orang yang gak sangian Kalau dia sudah puas Dia berhenti Beda dengan orang yang sangian Orang yang sangian pun Dia sudah dipuaskan Udah puas pun Masih minta lagi Dia minta dobel-dobel-dobel Kepuasan Jadi Kata indikator sangian Itu baru bisa dikatakan Kalau sudah benar-benar dipraktekkan Selama belum ada praktek Belum ada bukti Bahwasannya dia benar-benar Sangian dalam seksual Dia belum dikatakan menjadi Sangian Jadi kalau Ratu Adil dikatakan Orang yang sangian sih Belum ya Cuma memang tipe orang penggoda Yang namanya penggoda itu mungkin kan Dia menarik perhatian Mungkin aura dia beda Terus mungkin dia orangnya ramah Mudah menyesuaikan atau gimana Jadi menggoda itu ada tanda kutipnya Apalagi dalam Ramalan Jayabaya juga menyatakan Ratu Adil akan memimpin dengan Menegakkan hukum Tuhan Tentunya Ratu Adil adalah orang Yang memiliki hikmat Tuhan Memiliki hikmat ilahi Yang membuat Ratu Adil memang dipercaya oleh Tuhan Dipercaya oleh ilahi Dalam menjalankan kehidupan ini Sebagai sosok seorang pemimpin Jadi kalau menurut pendapat saya Apakah Ratu Adil itu sangian Belum tentu ya Jadi Harus bisa benar-benar membedakan Indikasi antara sangian Atau penapsu Penikmat napsu Dan juga penggoda Itu beda Jadi kalau menurut saya sendiri Ratu Adil bukan tipe orang sangian Walaupun Ratu Adil Dia memang menarik lah Entah cara bicara dia Cara pergaulan dia Cara penampilan dia Atau yang lainnya Memang menarik Terima kasih orang Sudah mau tonton video ini Jangan lupa Subscribe channel ini